Intro Pengacara Barada E Roni Talapesi langsung menangis selesai keluar dari ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan Ekspresi haru ini dikarenakan Majelis Hakim memfonis Barada E satu tahun 6 bulan penjara Bahkan Roni Talapesi menangis terseduk-seduk hingga membuat wajahnya merah Ekspresi Roni Talapesi pun terekam dan beredar di media sosial Nampak tim kuasa hukum Barada E keluar dari pintu samping ruang sidang Mereka pun langsung digeruduk oleh para awak media untuk dimintai pernyataan terkait fonis ringan untuk Richard Eliezer Dalam video tersebut tersorot ekspresi tak biasa dari Roni Talapesi Pasalnya ia keluar dari ruang sidang dengan sebuah tangisan Roni Talapesi pun langsung memeluk seorang pria yang sudah menunggu di depan pintu Tangis Roni semakin pecah di pelukan pria tersebut Berulang kali ia tampak mengusap air matanya Terdengar pula suara tangis Roni Talapesi hingga terseduh-seduh Ekspresi haru itu membuat wajahnya terlihat memerah Nampaknya pun menggenggam buku merah yang selalu dibawa saat sidang kasus pembunuhan Brigada J Setelah tangisnya reda, ia pun memberikan pernyataan kepada awak media Roni mengucapkan terima kasih kepada publik yang telah mendoakan Richard agar memperoleh keadilan Hal tersebut disampaikan Roni hingga suaranya menjadi serak Dikali sebelumnya Majelis Saki memberikan vonis 1 tahun 6 bulan penjara untuk Baradae Sidang vonis tersebut digelar hari ini Rabu 15 Februari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Rizad Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berendana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizad Eliezer Budiang Lumiu Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penanganan yang telah dijalani terdakwa Dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justis kolaborator Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jahat pasal penuntut umur Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyelatan Majelis Hakim Pengantilan Negeri Jakarta Selatan Pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 Oleh kami Wayu Iman Santoso selaku Hakim Ketua Morgan Simanjuntal, Sarjana Hukum dan Alimin Silabjono Masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucutapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 Oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut Dan dibantu oleh Saudara Aprisno S.A.M.H dan Okta Aprianto S.A.M.H Panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum Jaksa Penuntut Umum Terdakwa serta tim penasihat hukumnya Terima kasih kerana menonton!